Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan di ini video ketiga kita pada video ketiga ini kita akan bahas tentang atof diantara macam-macam tawabi yang sudah kita bahas di video kedua ini adalah atof yang dibahas di atof ini ada dua perhatikan dengan baik yang pertama tentang maknanya apa sih atof itu? atof adalah pengikut karena ini termasuk isim tawabi atof adalah pengikut yang mengikuti isim sebelumnya karena adanya salah satu huruf atof diantara keduanya dan isim yang terletak atau yang diikuti sebelumnya itu disebut atau dinamakan ma'tuf alaih al-ma'tuf alaih berulangi isim yang diikuti sebelumnya itu disebut al-ma'tuf alaih baik atof berarti atof ini isim yang mana letaknya setelah huruf-huruf atof bisa dipahami huruf-huruf atof nanti saya akan sebutkan jadi makna atof ini atau isim ma'tuf adalah isim-isim yang terletak setelah huruf-huruf atof dan isim yang di sebelumnya itu disebut dengan ma'tuf alaih bisa dipahami makna atof mudah sekali ya tinggal mengingat huruf-huruf atof maka isim setelah huruf atof tersebut itu disebut atof baik masuk ke yang kedua huruf-huruf atof huruf-huruf atof disini di buku ada di halaman 70 ada 8 8 ada 9 untuk huruf-huruf atof sesuai yang di buku saja ada 9 baik yang pertama alwaw alfa'u summa haw am la lakin ban hatta sudah akan kasih contoh satu persatu dan dengan arti masing-masing huruf atof tersebut saya bilangnya alwaw alfa' summa aw am la lakin ban hatta baik kita langsung masuk ke contoh penggunaan huruf-huruf atofnya nomor satu ya alwaw alwaw itu diartikan dengan dan ini yang sangat banyak sekali muncul alwaw tapi tidak semua waw ini huruf atof sebenarnya nanti ada waw macam waw tapi disini kita akan bahas terkait dengan huruf waw itu bermakna dan dan di atof baik contoh alkitabu wa sunnati alkitabu wa sunnati mana disini atofnya as-sunnah dan i'robnya ngikutin kitab alkitabu wa sunnati kalau alkitabi wa sunnati jadi ngikutin atof ngikutin dari i'rob tapi tidak mengikuti dari jenis dari jenisnya mafum dari jenisnya atau dari bilangannya karena disini alkitab itu muzakab sedangkan as-sunnah itu mu'ana jadi tidak mengikuti dari situ untuk atof beda dengan beda dengan yang kemarin kita bahas yaitu na'at beda kalau untuk atof tidak mengikuti dari jenis dan juga bilangan hanya mengikuti dari segi i'robnya saja bisa dipahami baik itu yang waw yang kemudian yang alfa yang artinya di lalu contoh jadi disini dikatakan telah dijelaskan masalah zuhud lalu masalah waro fa ini hampir mirip dengan summa nanti ya baik alfa ini lalu atau kemudian tapi kalau fa ini lebih mendekat jadi hampir berbarengan hampir tidak ada putusannya baik kalau yang ketiga summa kemudian ini biasanya agak ada ininya contoh kuri atis kuri at suratul bakoroti summa suratul alimron summa kemudian jadi telah dibaca surat al-baqorah kemudian surat alimron kemudian yang keempat au artinya misal artinya ataw kolusahirun au majnun majnun disini atof kemana ke sahir mana huruf atofnya au gitu ya kemudian ada am am artinya sama dengan au diantara contohnya akata bahadal maqala umaru am mahmudu biasanya terkait dengan kalau untuk am dan au bedanya am itu biasanya ke orangnya kalau au itu kesifatnya fokus kesifat biasanya untuk untuk au kalau am biasanya untuk terkait dengan pertanyaan ke orang tep keenam la untuk diartikan bukan nah disini ternyata ada huruf la yang dia huruf atof contoh jadi misalkan gini semangka itu yang telah matah bukannya anggur disini la maktub bukan la ini termasuk la nafi tapi dia maktub eh atof selanjutnya yang ketujuh lakin diartikan tetapi disini penafian juga sama mengatakan yang yang lolos itu yang lulus ali bukan bukan ali yang lulus apuan bukan ali yang lulus tapi ah kesaudaranya ya yang lulus kemudian ke delapan bal diartikan bahkan atau tetapi masya Allah mengatakan tidaklah para menjahidin lari dari peperangan akan tetapi yang lari adalah para musuh-musuhnya itu ya baik yang terakhir hatta hatta diartikan dengan sehingga atau sampai farral adu hatan hatal qaidu al qaidu ini maktub atau atof ke al adu makanya disini al qaidu karena ada huruf huruf atof apa huruf atofnya hatta itu ya bisa dipahami huruf atof baik kita lanjutkan ke tauqid di tauqid juga kita akan bahas maknanya dan juga macam-macam makna makna tauqid adalah tabi karena termasuk macam-macam tawabi tabi yang disebutkan yang disebutkan dalam ucapan kalimat untuk menghilangkan keraguan pada orang yang mendengar berarti ini untuk menekan tauqid ini untuk menekankan bahwa yang dikatakannya itu benar-benar sungguh-sungguh bukan main-main mu'akad tauqid jadi nah tauqid ini termasuk tabi jadi ngikutin yang sebelumnya dari segi tapi dari segi jumlah dan juga dari segi ini tapi dari segi jumlah mungkin tapi kalau dari segi jenis tidak contoh Haja Abu Bakrin Nafsuhu Nafsuhu disini ini tauqid untuk Abu Bakr baik kita masuk ke nomor keduanya macam-macamnya tauqid ada dua macam saya ulangi tauqid ada dua macam ada tauqid lovely apa sih tauqid lovely adalah tauqid dengan mengulang kata yang ingin dikuatkan ini kalau tauqid lovely ini mudah mengingatnya tinggal untuk ulangi kalimatnya atau katanya tersebut kalau dalam bahasa bahasa Indonesia mungkin itu diartikan dengan jama' kalau diulang seperti ini tapi dalam bahasa Arab bukan berarti misalnya disini ja'al waziru ini diartikan telah datang banyak wazir atau perdana menteri tapi tidak disini diartikan masih satu menteri kenapa karena dia hanya ditauqidkan dalam bahasa Arab ini namanya tauqid lovely tinggal diulang lafadnya yang kedua tauqid maknawi tauqid maknawi yaitu tauqid dengan menggunakan lafad-lafad tertentu jadi untuk tauqid maknawi ini agak sedikit harus diingat kata-kata yang bisa menjadikan dia tauqid tauqid maknawi apa saja itu baik ada nafsun dan ayn aynun digunakan biasanya nafsun sama aynun ini untuk isi mufrod contoh hadarat talibu nafsuhu hadaratit talibatu aynuha jadi disini untuk isi mufrod nafsu nafsun sama aynun ingat nafsun sama aynun kemudian ada kila sama kilta digunakan untuk mustasna contoh hadarat talibani kila huma ini untuk mudhakar kila huma untuk ma'anas hadaratit talibatani kilta huma seperti itu ya jadi pahami yang kemudian kullu kullun jami'un anfus ayn ini untuk digunakan untuk jama' berarti ini terkait dengan mufrod musana sama jama' jadi untuk tauqid makna'u ini setiap dari jenis masing-masing dari jumlah masing-masing isim itu ada lapad-lapad tertentu buat tauqid makna'u ini jadi untuk jama' ini ada empat ada kulun ada jami' jami'un ada anfus ada ayun contoh hadaratul labu kulluhum kulluhum ini tauqid untuk tulab jadi mengatakan semua santri itu ma' ma' hadir semua santri itu ha' hadir seperti itu ada disini catatan hendaknya antara tauqid dan mu'akad ada domir yang menghubungkan keduanya berarti harus ada domir kalau untuk maknawi ini yang mengembalikan kalimat atau lafad 8 tauqid ini ke kemu'akad nya itu ya kemu'akad dari kita lanjutkan ini materi terakhir untuk pertemuan kita ketiga ini atau pertemuan kita yang kelima ya yang kelima maksudnya di video ketiga badal yang di badal ini kita akan bahas dua juga maknanya sama macam-macam makna badal adalah pengikut masih sama ya seperti tauqid seperti apa tadi jadi badal juga pengikut yang menggantikan isim sebelumnya atau sebagian darinya pengikut yang menggantikan badal menggantikan isim sebelumnya atau sebagian darinya dan yang digantikan sebelumnya dinamakan al-mubdal minhu al-mubdal minhu badal al-mubdal minhu baik contoh karamal khalifatu harun ulama al-ulama nah disini harun itu sebenarnya al-khalifah kita tahu karamal khalifah disini khalifah disini maknanya khalifah harun nah harun disini badal untuk khalifah itu ya dan ikhrab harun mengikuti al-khalifah baik masuk ke yang keduanya macam-macamnya macam-macam badal badal macam-macamnya ada dua pertama badal mutabik al-badalu al-mutabiku yaitu badal yang bersesuaian bersesuaian antara badal dan mubdalnya misal contoh di atas tadi ya jadi khalifah ini harun itu ya akhi itu umar saudara saya itu umar jadi tidak ada yang diambil setengah ininya enggak dia badal mutabik mutabik seperti mubdalnya beda dengan badal yang kedua badal kalau yang kedua ini badal yang ia merupakan bagian tertentu dari mubdalnya jadi tidak semua tidak keseluruhannya diganti gitu ya tapi hanya sebagian contoh tubi'al tubi'al kitabu juz'uhu al-awwal juz'uhu disini sebagian dari kitab jadi tidak seluruh kitab bisa dipahami itu ya badal bad badminkul contoh koratul qur'ana rubu'ahu 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 disini badal ya badal mansub kenapa karena ikutin al-qur'an ya al-qur'an disini makulun bi' itu ya tab insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang ke-6 mudah-mudahan pertemuan ke-6 itu adalah pertemuan terakhir terakhir terakhir